Assalamualaikum guys Oh iya, di part kita kali ini Alhamdulillah kita sudah sampai di Mekah Dan kita dijemput oleh tim dari Jetravel Oke guys, ikuti terus ya keseruan Vero Check it out Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe saat kita tiba sampai di Mekah perjalanan kita menuju ke Masjid delharam ternyata jalanan kita disterilin atau tersendat nih guys karena ada Perdana Menteri yang mau lewat jalanan itu jadi ya kita rumayan stuck di perjalanan satu setengah jam kurang lebih hampir dua jam jadi kita manfaatkan untuk tanya-tanya tentang pahalanya berhaji dan umroh Ustadz mau tanya nih kalau umroh pas bulan Ramadan itu sama seperti berhaji emang ya jadi umroh di bulan Ramadan itu tanpa halanya sama seperti pergi haji dengan saya yang nabi dengan pun nabi dipahalanya luar biasa untuk umroh di bulan Ramadan ini maka banyak sekali orang-orang yang banyak banyak dan bingat untuk haji tapi nggak bisa dalam bulan haji mereka banyak orang-orang yang melakukan peluang di bulan Ramadan itu bulan Ramadan nya di sama aja di awal di pertengahan di akhir atau harus full sama seperti haji atau salah satu kali rangkaian ibadah umroh di bulan Ramadan itu salah satu kali hajian ya terus kalau ada nih orang misalkan ah saya nggak seberhaji ah orang saya udah haji waktu ngerasain pas Ramadan itu gimana salah itu kalau yang wajiban orang yang mampu itu berhaji satu kali bukan di bulan Ramadan seperti haji ah pahalanya orang berhaji kan iya tapi kalau mampu ya tetap harus berangkat ibadah umroh di bulan Ramadan jadi sama aja ya seperti kita berhaji cuman rangkaiannya doang berbeda ya Pak Ustadz ya faedahnya sama tadi kan Pak Ustadz bilang ya kalau mampu mendingan berhaji nah mampu-mampu apa fisik juga mampu atau materinya mampu atau gimana tuh Pak Ustadz mampunya segi apa mampunya itu dari dari segi fisik mampu dari segi materi dan orang yang naik haji itu dibilang mampu kalau di rumah pun sudah ada persiapan untuk makan keluarganya selama dia pergi berhaji jadi harus ada persiapan ketika orang tersebut pergi pergi haji di rumah pun juga harus disediakan biaya untuk kehidupan keluarga yang ditinggal pergi haji itu yang namanya dibilang mampu baik jalannya ataupun biayanya jalannya itu terutama ya fisiknya orang ibadah haji itu memang ibadah fisik selama enam lima sampai enam hari itu fisik 5-6 hari itu apa Pak Ustadz itu rangkaian ibadah haji itu kan sekitar 5-6 hari dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 13-13 yang afar-awal 99-10-11-12-13 lima hari yang mau ikut tarwiah malam tanggal 9 itu sudah harus menginap di minah-minah itu yang tarwiah tarwiah bagi yang nggak ikut tarwiah tapi tanggal 9 itu harus menghubung di Arofah untuk di Arofah itu bagi yang menjumpai siang maka waktu maghrib harus sudah keluar dari Arofah Arofah menuju ke Arofah bagi yang menjumpai setelah waktu maghrib maka tidak ada ketentuan dan waktu berapa lama di Arofah yang penting belum subuh sudah meninggalkan Arofah menuju dan langsung melepar jamurot 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 abubah yang bisa saja setelah itu bisa tahalul lukar atau langsung meneruskan tuang wajitnya itu gawang ibadah ke bayi tulang yang mampu fisiknya setelah itu lukar dan bisa santai-santai dulu istirahat di hotelnya atau di tempat di kemahnya ini mungkin istirahat di situ tapi sudah dalam badan berbagian biasa itu ini ya kan kita umroh itu wajib setelah melaksanakan umroh tawaf 7 putaran dan saya 7 putaran kita kan wajib tahalul gunting rambut itu gimana kalau orang yang melaksanakan itu semua dia lupa menggunting rambutnya sangat itu umrohnya jadi dia sudah melakukan umroh tawaf 7 kali lalu tahalul tapi dia lupa menggunting rambutnya kalau lupa tahalul kalau lupa tahalul kita harus membayar dam agar menyempurnakan di dalam buahnya itu menyebabkan kambing itu harga kambingnya mengikuti harga kambing di sini atau harga kambing harga kambing di sini sekitar 4 50 ria kemarin juga ada kasus seperti itu yang kemengen yang berhubungan ada salah satu jamaah lupa belum tahalul terus lukar makanya harus disegerahkan ya harus disegerahkan yang dimotongnya harus dimengkapkan Indonesia oh iya Pak Ustadz, itu kan jam itu dibayar menyembeli seekor kambing nah itu kan saya waktu pengajian juga katanya kalau yang tidak mampu seekor kambing mereka puasa atau memberi makan kalau tidak puasa di sini 3 hari dan puasa di Indonesia itu selama dengan seperti membayar sebuah setidak ya itu pilihan saja kalau tidak mampu puasa kalau tidak mampu puasa kalau tidak mampu puasa Allah SWT seperti Fidhya orang yang melanggar dan memakai atom yang memakai minyak wangi bagi tiba-tiba yang memakai celana dalam kalau tidak mampu ada 3 pilihan sama dengan Mbak Yardam memlepot memakai kambing yang kedua itu memberi makan 6 orang fakir miskin yang ketiga puasa diklari berkurut di sini untuk yang memakai celana dalam memakai topi wangi-wangian bagi yang mungkin memakai celana dalam berargumentasi berargumentasi ngomong-ngomong bicara-bicara itu tidak harus membayar Fidhya tapi harus memperbanyak sedikit sampai salat tobat ya sampai salat tobat Pak Ustadz mau tanya lagi nih kalau kita yang sudah berhaji itu pas lagi bulan masuk hajian haji eh apa puasa bukan puasa lebaran haji lebaran haji itu yang sudah berhaji wajib puasa atau enggak Pak Ustadz untuk tanggal berapa untuk yang kalau misalkan kan lebaran idul adha tuh nah ada puasa ada puasa nggak yang sudah melakukan haji di rumah di Indonesia ada sunnah itu sunnah kan oh sunnah ya bukan wajib ya Pak Ustadz berapa hari ada yang 2 hari ada yang 1 hari oh 1 hari sebelum 9 jujah sebelum 9 jujah kita puasa 1 hari ada yang melaksanakan 2 hari pun ada itu pahalanya untuk apa Pak pahalanya jadi beberapa siapa yang puasa di tanggal 9 jujah maka dusanya 1 tahun sebelum sulih jah ini tahun lalu dan dihapus 1 tahun setelahnya itu dihapus mulia dihapun dosa-dosa kecil loh gak dosa-dosa besar oh dosa-dosa kecil dosa-dosa kecil dosa-dosa kecil dosa-dosa besar itu seperti berada orang tua berbuah sirik itu dosa besar Cina itu dosa-dosa kalau dosa-dosa kecil ya seperti apa yang yang kecil-kecil ya yang beri bertengkar dengan orang lain dan sebagainya kalau dosa itu dihapun tawul dosa besar ya gak tetep gak dihapungi ubat kalau sama orang tua dosa-dosa kan dosa besar dulu kan dihapun Minta maaf kepada yang persampunan karena menjadi orang minta makanya tidak ada rampunan dari orang kita berzna Karena kalau memang enggak melakukan taubat, walaupun dia berpuasa, ya tetap diampuni Allah-u'ala. Yang namanya disyirik, disyirik sebekan juga. Itu sudah berpaya Allah, tapi masih menduakan, masih percaya dengan hal yang lain selain Allah. Itu kalau enggak meninggalkan syiriknya, walaupun dia berpuasa di tanggal 9, itu dijadinya kan. Harus ditinggalin. Harus ditinggalin. Terus Pak Ustaz, kalau orang yang sudah berhaji atau sebelum berhaji, misalkan dia sedang berhaji, dia wajib kurban. Kurban atau tidak? Kurban itu sebenarnya sunnah juga. Harus orang yang berhaji atau yang belum berhaji. Bagi orang yang mampu berkorban, ya silahkan berkorban. Walaupun dia sudah haji, kok masih mampu berkorban? Ya silahkan korban. Karena pahalanya kotban itu sangat besar. Nanti, sebelum darah kurban itu menetes di bumi, darah itu sudah laporan kepada Allah bahwa orang ini telah berkorban di tanggal 10 tulija atau di bulan tulija itu. Ini menjadi saksi, ada yang mengarangkan mula. Ini menjadi tunggangan kita ketika melewati seroton mus. Prostakim. Dan korban itu tidak cukup seumur hidup sekali. Bisa dikerjakan oleh setiap individu, setiap awal. Pak Ustadz, mau tanya lagi dong. Ceritanya ini, ada orang yang mampu secara fisik, mampu secara materi. Sebenarnya dia sudah ingin berangkat umroh atau haji. Tapi dia selalu ragu-ragu. Itu disebutnya masih dipanggil jadi tamu Allah atau gimana Pak Ustadz? Dia mau, tapi dia ragu aja gitu loh. Berarti itu memang oleh Allah belum dipanggil. Ada pesan ragu-ragu, Allah belum dipanggil. Tetapi kalau Allah sudah dipanggil walaupun ya mungkin ya pas-pasan hidupnya dan dananya juga pas-pasan untuk berangkat di badan. Kalau memang dipanggil, sampai di sini. Nah, yang itu kalau di tempatnya tamunya Allah itu memang panggilan yang sangat istimewa. Ada orang yang enggak punya apa-apa, tiba-tiba diberangkatkan oleh temannya, oleh saudaranya. Terus sudah dipanggil, sudah dipanggil. Bagi orang-orang yang seperti ini, oleh Allah yang masih belum dibukakan pintu hadinya untuk datang ke kota Suci ini. Itu memang panggilan si, Pak. Berarti harus panggilan. Panggilan dari Makwasa ya, biarpun ada duit, tapi ada waktu. Ada aja alasan mereka, ada yang katanya ragu-ragu, ada yang katanya sibuk, mesti sibuk, ya tidak bisa meruangkan waktu untuk pergi ke sini. Memang oleh Allah belum dipanggil, belum dipanggil untuk bisa melaksanakan pintu-kota atau pintu hadinya. Jadi bukan berarti dari dianya juga enggak niat ya? Bukan, memang masih dikasih seperti itu. Sama berarti kalau orang udah niat kinceng, duit ada, waktu ada, tapi gagal terus. Nah itu sama juga, belum jadi panggilan sama Allah. Iya, dan setiap individu yang berangkat ibadah ke sini, itu pasti mempunyai cobaan tersediri. Ada sih yang, ada yang cobaannya kecil, ada yang cobaannya besar di tanah sejauh. Ada dari segi, dari rumah sehat, di rumah sini, pakit juga ada yang salah satu cobaan. Ada, setiap rombongan, rombongan besar terutama, itu selalu ada cerita. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Itu gimana ya, kalau hati dia selalu rindu dan terpanggil terus untuk ke Baitullah, ke Mekah atau ke Madinah, untuk ke rumah Allah. Itu, panggilan hati, apa selalu menjadi tamunya Allah? Memang, bagi orang-orang yang sudah di utro, bagi haji, belum selesai rangkaan ibadah. Sudah berdoa, ingin kembali ke, ke sini ya. Itu saja, belum selesai, mungkin kita dulu, pertama kali ke sini, belum selesai, sudah ada niat, minta, ada target, jadwalnya, kapan, mau ke sini lagi. Itu berarti doanya terkabul. Di sini sangat, kalau sudah ke sini, pasti punya keharapan, ingin tergerak kembali di sini. Itu di sana. Nah, terus kan Pak Ustadz, kalau yang sudah berhaji sekali, kan baiknya kasih orang yang belum pernah berhaji. Biar yang belum berhaji merasakan haji. Nah, kalau dia sudah terpanggil lagi untuk berhaji, bagaimana itu Pak Ustadz? Sedangkan hati dia berpikir, ini kasih kesempatan orang lain dulu, biar merasakan haji. Maksudnya mau dikasihkan ke saudara atau siapa gitu, uang dia atau? Bukan, dia sudah berhaji. Tapi, kesempatan tahun berikutnya, dia mau berhaji lagi. Tapi, apa, baiknya gantian gitu. Ya, kalau memang relandu, bukan kan juga biaya juga mungkin yang lain, kan? Atau, wow, apa itu, kuotanya kalau reguler kan? Kalau reguler kan setelah 10 tahun baru boleh berhaji lagi. Nah, bagi yang mungkin yang mampu, kalau memang ingin memberi kesempatan kepada yang lain, ya, mungkin bisa membantu yang lain dengan cara yang memberangkatkan haji orang lain. Karena kita sudah berhaji, terutama orang-orang yang kita sayang, orang doa, mungkin. Itu pahalanya sama juga bagus, Pak Ustadz? Sama, karena memberangkatkan orang yang berhaji. Pahalanya tetap mengalir, itu namanya amal jaya. Jadi, orang meninggal dunia itu, ada tiga amalan yang selalu mengalami. Amalan jaya, ilmu yang bermanfaat, kemudian doa dari anak yang berbakti. Yang soleh. Yang soleh, itu harus bisa dikirim kepada orang yang telah meninggal dunia. Yang mencari hati, termasuk memberangkatkan orang yang berhaji. Terus, Pak Ustadz, kalau orang yang sudah berhaji, Tapi, tahun keduanya atau tahun ketiganya, dia mau berangkat haji lagi, Itu, pahalanya sama seperti haji pertama atau gimana, Pak Ustadz? Sama, pahalanya sama. Oh, pahalanya sama. Pahalanya sama dan boleh membatalkan orang yang telah meninggal. Oh, iya, iya, iya. Jadi, syarat untuk membatalkan orang lain. Untuk mengingatkan, haji orang lain. Sama, itu artinya harus sudah berhaji duluan. Sama seperti orang umroh. Harus sudah umroh dulu. Harus sudah umroh dulu sebelum membatalkan orang lain. Untuk dari segi pahalanya, sama. Kalau dia belum umroh, tapi dia mau badalin orang tuanya? Ya, belum boleh. Aturannya harus umroh dulu. Umroh kayak kayak sekarang, ya. Itu umroh pertama. Ini kan ibu sudah pernah umroh. Seumpamaan hati langsung diniatkan untuk membatalkan orang lain sudah bisa. Pasal mikot. Nah, dari mikot tadi. Ya lah. Mati. Mungkin kata Pak Ustadz ngebadalinnya bagi yang sudah umroh ya. Nah, kalau ada seorang anak, dia belum pernah umroh. Tapi mau umrohin orang tua, dia badalin orang tuanya. Lewat orang lain. Dia sendiri yang mau badalin. Enggak. Dia bayar orang lain. Kalau nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa. Yang penting yang melaksanakan bentar. Yang sudah pernah umroh. Berarti yang sudah berumroh boleh membadalkan orang yang... Yang belum. Tapi melewat orang yang sudah pernah umroh. Membadalkannya. Alhamdulillah kita sudah sampai di... Mekah di Hotel Sofa Orchid nih, guys. Setibanya sudah sampai di Mas Tidil Haro. Ya Allah. Hati ini sudah rasa berdetak. Berdetuk. Berdetak. Kencang banget untuk segera ke Ka'bah. Rasanya sudah tak sabar. Kita ingin segera ke sana. Kita ingin segera ke sana. Meskipun. Musik. selamat menikmati 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 setelah kita tawaf dan sholat sunnah dua rokaat di makam Ibrahim lalu persiapan untuk sa'i ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati